Shalom Bapak Ibu serta anak-anak semua Kita bersyukur karena hari ini kita boleh ada Sebagai mana ada itu karena berkat anggota Tuhan Kita juga bersyukur karena sepanjang minggu ini Tuhan telah menyertai pembelajaran kita Khususnya pembelajaran online Tuhan sudah sertai dengan baik Nah untuk mensyukuri berkat Tuhan sepanjang minggu ini Ibu mengajak kita semua untuk beribadah Namun sebelum beribadah kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu Kita angkat suatu pujian yang mengatakan Yesus Popo Yesus Popo dan kita lajarannya tinggal di dalamnya Yesus Popo dan kita lajarannya tinggal di dalamnya Yesus Popo dan kita lajarannya tinggal di dalamnya Pastilah kau akan berubah Yesus Popo dan kita lajarannya tinggal di dalamnya Yesus Popo dan kita lajarannya tinggal di dalamnya Yesus Popo dan kita lajarannya tinggal di dalamnya Dan kita lancaranya Tinggallah di dalamnya Yesus Bapak Dan kita lancaranya Tinggallah di dalamnya Pastilah kau akan berubah Baik Bapak Ibu Serta anak-anak semua Kita sudah memuji Memuliakan nama Tuhan Tiba saatnya kita akan mendengarkan Firman Tuhan Sebelum itu mari kita angkat suatu pujian Yang mengatakan Kasih setiamu yang kurasakan Kasih setiamu yang kurasakan Lebih tinggi dari langit biru Kebaikanku yang kurasakan Lebih dalam dari laut Berhadu yang telah ku terima Sempat yang kurasakan Apa yang tak pernah ku pikirkan Itu yang kau sedangkan Terima kasih 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 Tuhan Yesus Terima kasih 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 Allah selalu setia Setia kepada umatnya Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu setia Dapat kita lihat Pada saat Yesus rela mati Di kayu salib Demi menebus dosa-dosa kita Nah dalam firman Tuhan Yang telah kita lindungkan hari ini Allah begitu setia Kasihnya sangat tinggi kepada kita Oleh karena itu Sebagai umat manusia Kita harus setia juga kepada Allah Tuhan Yesus Tuhan Yesus melihat kesetiaan Seseorang itu Dari bagaimana orang itu Memiliki kesetiaan Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab Yang dipercayakan dalam hidupnya Apa yang dilihat oleh Tuhan Pada saat kita melakukan tanggung jawab Yang pertama Apakah manusia itu melakukannya dengan segenap hati Kemudian Yang kedua Tekun Yang ketiga itu Mengerjakannya dengan maksimal Jadi Tuhan itu tidak melihat dari rupa manusia Tetapi Tuhan melihat dari tanggung jawab Tanggung jawab manusia Berdasarkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada seorang manusia Jadi Anak-anakku yang mendengarkan firman Tuhan hari ini Kalau betul-betul mengasihi Tuhan Harus rajin belajar Harus tekun Dan mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas yang dilakukan Bapak ibu dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Mari kita terus-terus menjadi Terus menjadi anak-anak yang setia Sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya Tuhan Yesus setia kepada kita Berarti kita juga harus setia kepada Tuhan Yesus Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini Untuk menutup rangkaian ibadah singkat kita hari ini Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak dalam kerajaan surga Hari ini kami anak-anakmu telah membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firmanmu Berkatilah Tuhan Biarlah firmanmu yang kami dengarkan hari ini Dapat terus mengalir dalam kehidupan kami Dapat kami aplikasikan Dapat kami pertekan dalam setiap kehidupan kami Berkatilah kami semua Tuhan Agar kami selalu setia menjadi anak-anakmu Manalah Bapak dalam kerajaan surga Seluruh aktivitas kegiatan kami Kami hanya seratkan ke dalam tanganmu Dalam namamu kami tetap berdoa Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Demikianlah ibadah kita pada hari ini Tuhan Yesus memberkati